Oke ini satu gigitan lagi guys, satu gigitan lagi dan seatnya selesai Oke kita liat Halo semuanya ketemu lagi sama gue Jims Ajaib di Dark and Light Kali ini guys kita bakal lanjut dengan petolong kita lagi disini Dan kemarin kita udah buat rumah Dan juga udah beli yang namanya kuda Semoga hari kamu menyenangkan Hariku menyenangkan dan terima kasih banget buat support dari kalian Jadi hari ini guys gue pengen coba timing Sip Sip itu besisnya apa sih, gue selalu salah sih Gue kayak selalu bilang sapi, kambing, domba Gue selalu salah Jadi kita bakal coba timing domba Biar kita gak kesusahan cari yang namanya fur guys Terus mungkin abis itu kita bakal coba buat armor ya Karena kita udah punya beberapa tools yang ini Oh iya, gue juga udah buat ini Gue juga udah buat bed Dan gue masukin kudanya kesini guys Dan ada yang namain kudanya ini Oh iya, gue mau ngucapin makasih banget yang udah kasih nama ya Jadi ada yang namain kudanya ini Birthday guys Jadi kita bakal namain dia Birthday Kenapa birthday Kenapa birthday ya, ulang tahun mungkin ya Birthday Okay, what's up birthday Jadi gue udah buat satu tempat sleeping bed Jadi aku bisa tidur gitu Bisa naikin fokus Tapi kalau misalnya mati Kita tetap belum bisa bangkit Jadi gue pengen mungkin coba buat yang namanya Altar dulu guys Altar ini kita perlu Beginian Beginian Dan lain-lain Jadi kalau itu sebelum itu kita perlu namanya mortal and pestlor Mortal and pestlor Kita perlu 15 height guys Jadi mungkin kita bakal mulai bunuh-bunuh Beberapa Binatang yang bisa kita bunuh ya Jadi kayak Sapi-sapian lah Atau apa gitu Ini kita naik horse Atau jalan kaki aja ya Mungkin itu jalan kaki aja kali ya guys Biar aman Karena gue takut horse ku mati guys Jadi kita cuma turunan dari sini Kayaknya udah ada banyak monster Yang bisa kita bunuh Abis itu Oh iya kemarin kan gue bilang Gue udah cari cara Gimana memperbaikin teksturnya Teksturnya yang gak kelut Ternyata teksturnya bukan gak kelut guys Kemarin tuh ke setting itu medium Dan ini aku udah naikin settingannya jadi High Mumpung komputer kuat Sebenernya epic juga kuat Cuman Jangan deh masalahnya Ini Masalahnya Takutnya Gak kuat Karena emang Ini kita bisa bunuh gak ya Coba kita buat fireball atau apa gitu guys Yang kita bisa jarak jauh Jarak jauh gitu Fireball Fireball Kita kurang apa ya fireball ya Kita kurang Wood guys Kayak kita Ambil wood dulu guys Hop Ambil wood Ambil wood Biar kita bisa buat fireball Biar kita bisa buat fireball Buset Banyak banget guys Kita bakal buat fireball Terus Mungkin kita bakal buat restoration Ini apa ini Apa ini bung Coba kita lihat guys Ini 19 Oh berry kali ya Berry Iya berry Berry Kita bakal buat restoration lagi kali ya guys Damn Oke gak bisa lagi Karena kita kekurangan Gak tau Bentar Kita kekurangan berry Oh iya berry Bener-bener Terus kita bakal buat ini Jadi kita bakal taruh disinian guys Kayak disini Disini Terus kayak gini Dan kita bakal Coba ngebunuhin beberapa monster Pake magic guys Cuman kita Kayak kita kalo bisa naik ke atas itu Dia gak bisa ke atas deh Coba kita bakal coba Cari jalan ke atas ya guys Ayo Bisa kamu bisa Mbak Tuti Jadi kayak cari-cari tempat yang stuck gitu loh guys Gue gak tau karena mereka gak gerak Yang pasti tuh kalo misalnya kita bisa ke atas itu Itu mantep sih guys Kita cari ya guys Jalan ke atas itu Biar mantep Oh dari sini bisa nih kayaknya guys Kayaknya Kalo dari sini Kalo kita serang Dia gak bakal bisa nyerang kita Hmm Oke Kita juga gak bisa nyerang dia sih Karena gak keliatan Mungkin kita pancing ke sebelas ini dulu ya Abis itu kita naik Halo oke Oke guys Di daerah sini suka ada suara-suara Aneh gitu loh Kita bakal coba serang dulu Nah mereka kan pada marah tuh Kita bakal bunuh guys Kita bakal bunuh Kita pake advantage Ngebug-ngebugkan Kita Kita bug-bug Kita pake gitu Mumpung masih ada bug Nah dia harusnya gak bisa naik Oke Kita tinggal tembakin Sampai mati Ingat guys Kalo fireball itu Dia itu Punya damage per waktu Jadi Kayak gitu Dia kena 12 12 Jadi kita gak usah boros-borosin fireball Yang terakhir tuh 6 Jadi 12 12 6 Jadi Kita gak usah boros-borosin Kita hemat-hemat gitu loh guys Jadi buat kalian Jangan boros Masalahnya Ya walaupun kita bisa crafting lagi ya Kalo bisa dihemat Ngapain boros gitu Lari dong dia Oh Oh gak Dia gak lari now Dia udah luka-luka sih Kayaknya satu fireball deh Oh Fokus kita habis guys Kita harus balik Ready Fokus gue Oh itu mana deng Habis bukan fokus Gue denger suara Ini Denger suara burung Di sebelah situ gue takut Ada griffin atau apa gitu Yeay Kable level 44 Dan kita naik level guys Kita naik level Kita bakal naikin Attack kita Terus kita bakal naikin Stamina kita Biar mantap Terus kita sekarang Bakal ambil beberapa hide Karena kita perlu hide Bentar Coba kita cek disini ada Oh gak Gak ada apa-apa guys Kita bakal cari hide guys Karena kita perlu hide Buat Mortal Lempestol Jadi Gue mau buat Mortal Lempestol dulu Dan kita udah bisa Kita udah dapet Sekarang 15 hide doang Dan ini kita dapet 30 hide Buset 40 hide guys Oke Gue mau Pengen coba ngebunuhin Semua kebo yang ada disini Jadi Ya kita bakal coba lure Kita lagi guys Kita bakal coba pancing Kita bunuh yang Kita tembak yang jauh deh Oke guys Ini yang ketiga dan Tiga-tiga yang mati Dan kita naik 2 level guys Aku bunuh 1 Aku naik 1 level Aku bunuh yang 1 lagi Dan aku naik 1 level Dan Sekarang kita kekurangan stone What the hell Really? Kayaknya kita udah dapet Seratusan hide gitu loh guys Dari 3 ini 3 kebo ini Kayaknya ya Aku kurang Kurang tau sih Dan Lumayan sih 100 hundred hide itu Kita bisa buat armor juga Sebelum kita Timing yang namanya Ship guys Dan Gue bakal coba naik ke atas ya guys Dan kita perlu tidur Kalau kalian liat Fokus kita udah berkurang banget Oke guys Sampai di rumah Jadi Kita bakal coba buat Ini ya dulu Mortal and pestle Mortal and pestle Kita kekurangan batu bro Really bro Bam Oke Mortal and pestle Kita coba buat 1 Dan Seharusnya kita bakal naik level Setelah ini Karena Dia emang ke unlock gitu jadinya Iya kan Kita ke unlock alchemy Jadi alchemy itu Kita bisa buat Quartz sand Dan juga sulfur powder Itu dia Itu dia Hmm Mungkin kita taruh sini aja kali ya Ops Kayak gini Bam Jadi Kita bakal taruh beberapa batu kita Dan juga sulfur yang tadi Terus kita bakal crafting guys Karena kita perlu Terus Kita bakal taruh Meat Juga Bentar Ini butuh apa ya Oh Butuh berry ya Berarti Meatnya kita Taruh lagi sini aja Cuy Gue ambil yang ini Gue ambil yang ini Oke kita taruh Meat disini Ini kita gabung Kita bakal Ambil Taruh berry Kita bakal buat spice Meat aja guys Karena kayaknya spice Meat ini Lebih keren gitu Karena campuran Dari beberapa Meat Cuy lo ada berry Gak cuy Birthday Birthday gak punya Berry lagi Oke Gak apa-apa lah ya Dan Tadi kita mau buat apa ya guys Gue lupa ya guys Tadi itu kita mau buat apa awalnya Oh kita mau buat altar guys Jadi sebelum Jadi kalau kenapa Kenapa kita aman gitu Jadi kita cuman kekurangan Magic Shard Dan ini dua Jadi ini dua tuh Sedang di crafting Jadi Mumpung di crafting Kita bisa cari yang namanya Magic Shard guys Karena Magic Shard cuman perlu Seratus Jadi Magic Shard tuh Pake draining spell Dan gue bakal coba cari Magic Shard Dari beberapa Pohon-pohon disini Ini pohon loh guys Ternyata ini guys Ini kalau kita pukul Dapetnya kayu gitu Dan Kita bisa pake ini Buat dapetin Magic Shard Penting guys Skill-skill itu penting banget Dan nanti sebelum kita tidur Kita bakal Sebelum kita pergi cari ship Kita bakalan tidur dulu guys Dan juga ini kita Aku udah mulai house nih Magic Shard ku udah seratus belum? Udah-udah Jangan di Jangan Oke Magic Shard itu ada seratus guys Cuman gue bakal coba cari lagi lah Karena kita perlu lima puluhan Buat stone Buat Buat Hook Arrow nanti Buat timing Jadi Kita bakal ambil ini Terus ini tinggal dikit lagi Jadi gue bakal tunggu ini 25 lagi Guys Habis itu kita bakal buat altarnya Dan setelah itu Kalau kita mati Kita bisa bangkit di altar Jadi altar tuh kayak Bed the art guys Gunanya Oke Mantap Uh Alchemy kita naik lagi guys Dapet ground bone Oke Ini udah 75 Dan sekarang waktunya kita buat Yang namanya Ini dia Resurrection altar Jadi kita bisa bangkit lagi disitu guys Mantap To the top 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 Oke Kita bakal tunggu ini lagi crafting Dikit lagi guys Bam Alright Ini dia guys Jadi Gue bakal taruh dimana ya Mungkin taruh di samping bed aja kali ya Jadi kita bangkit Untuk coming bed Bam Oke Gue co Tidur bisa gak Oh udah di fix Berarti dulu itu Ketika kita tidur Sekali kita harus Anti cup dulu Kita pasang lagi kan Kalau sekarang udah gak lagi guys Jadi kita bakal tidur Kita bakal naikin fokus kita lagi Habis itu gue bakal buat Hook arrow Buat timing shift Karena kita perlu shift guys Hook arrow Kita bakal cekal liat Hook arrow Kita bisa buat 18 doang nih Kita kurang batu ya Yay Timing kita naik juga sih Ini ada batu sih Oh iya Hook arrow itu perlu yang namanya charcoal guys Jadi Kayaknya kita gak bisa buat banyak Kita bisa buat Dikit sih ya Gak 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 dikit-dikit juga sih Kita kayak udah buat 20 Kita udah buat 20-an juga Lumayan Kayaknya udah bisa deh 20-an buat time 1 shift Terus Yang harus kita buat itu lagi Adalah feeding Feed Ini kita cuman kekurangan Straw Masa gue gak ada straw sih Oke guys Kalau gak ada straw Kita bakal ambil straw dulu Straw itu gampang guys Kita tinggal perlu pake sword Kita cari grass Tuh kan ada banyak grass Terus kita bakar di campfire Mungkin gue bakal coba buat campfire lagi ya Karena Yang satu itu buat fokus meat Yang satu ini buat fokus straw kali ya Oke 200 udah cukup lah ya Coba campfire Oke kita bisa bangun satu lagi guys Dan kita perlu kayak beberapa campfire Buat Produksi charcoal yang banyak sih Oke guys Kita udah dapet beberapa straw lagi Dan harusnya kita udah bisa buat lagi Dan itu yang terakhir kah Oh kita kekurangan charcoal Oke Jadi Kita udah punya beberapa hook arrow Dan kita harus buat feeding through Bam Kita udah jadi feeding through nya Terus kalau mau buat shift Kita perlu apple Kita ada 75 apple Oke semuanya check Terus mungkin kita bakal coba crafting ini guys Crafting Yang namanya Armor Biar kita agak kuat gitu Kita perlu twine doang Oke Tadi aku udah buat kepala Kaki Terus kalau badan dan ini Kita perlu fur Jadi badan dan itunya nanti guys Jadi kita bakal taruh di kepala Kita bakal taruh kaki Mantap Oke ini kita bakal buang aja kali Yang gak perlu Buang Sip Oke guys Jadi Kita udah punya beberapa Ini Beberapa Tools Kita udah punya Kita bakal recheck dulu guys Oke guys Jadi guys Kita udah siap buat timing yang namanya Domba Kita udah punya ini Arrow dengan hook Kita udah punya Feeding through Dan kita juga udah punya Apple Jadi sekarang waktunya kita cari Domba buat di tame guys Waktunya kita cari Domba buat di tame Let's go Kita naikin attack Sampai 150 dulu kali ya Oke Stamina udah 150 guys Jadi tinggal attack Habis itu Gue mungkin bakal naikin Focus Oh my god guys Gue masuk ke kota Gue ngeload Neload Kota Langsung nge-lag gitu loh guys Gila Kita jangan deget-deget kota deh guys Nge-lag banget Kita keluar dari kota lagi deh Kota gue gak tau kenapa Nge-lag banget sih guys Cuman kalo di kota ya Enaknya ada musik Oh epic battle guys Panther versus trend Gue nyasar guys Gue tuh nyasar Gue nyaris sih pengen ke kota Tapi gue nyasar Gue gak balik ke kota Oke Jangan sampe kenaknya kita Oke Gue mau nyampah doang sih sebenernya guys Oke Eh ada goblin Goblin mau nyampah kali ya Oke Oh Nge-lag Oke nge-lag guys Oke gue pengen harvest Cuman ada dia Gue takut mukul dia Jadi Oke Kita bakal harvest guys Kita bakal harvest si punternya Lumayan Ada free fur guys Karena punter bisa dapet fur juga emang Bentar dia gak punya apa-apa kan Oke gak punya apa-apa Alright Kalo gak salah disini adalah ya guys Cuman Dan Gue harus naik level nih Lumayan Kita buat 200 stamina Oke kita bakal pake bajunya Kita bakal buangnya nih Uh nice 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 Oke Alex Alex banget guys Karena gue deket kota Jadi gue nge-lag gitu loh Oke guys Aku bakal coba balik ke kota Jadi kan di depan kota tuh Ada banyak ship Jadi nanti setelah kita sampe sana Kita bakal balik Dan kita bakal nge-tame Satu shipnya oke Oke guys Itu dia kotanya guys Uh Elf city Wow Ini keren banget guys Kita foto dulu kali ya Wow Elf city guys Cekrep Mantap lah Oke Oh ini ada ini guys Bisa diambil gak Level berapa nih Level 25 ke atas Kita belum level 25 Ya belum bisa diambil Oh itu udah ada orang Itu udah ada yang time wyvern dah Kayaknya belum deh Dia kayak liat-liat deh Hai myrville Hai myrville Kayaknya dia mau nge-tame deh Nggak Lu harus Pakai ini Pakai Kalau kalian mau nge-tame wyvern Kalian harus pake ini guys Pakai yang namanya ini Ini Web Copweb Karena copweb ini Dia tuh melambatkan Monster yang kalian kenain Jadi dia kayak magic Dan magicnya tuh Melambatkan monster yang kalian kenain Jadi kalian bisa nge-tame itu lebih lulus Oke Kita harus sampe sini Disini ada satu ship Dan kita bakal tame Hmm level 16 Sebenernya ship Gak perlu level tinggi-tinggi banget sih guys Jadi kita bakal tame Yang ini Oke Bam Bam Eee Persen gue tekan nomor 3 deh ya Oke Salah guys Salah Kebunuh guys Kebunuh Maafin gue Kita bakal cari ship yang lain Karena ada banyak Hai landlord You tame a boar Nice Ah Eee I will tame that ship Goodbye Oke guys Ini dia shipnya Jadi kita bakal tame Set Nah ini baru bener nih Gak kayak tadi Ngebunuh Set Oke Kita bakal biarin dia lari guys Oh ini ada Punya orang nih Kita biarin dia lari Oke Kita tembak lagi Gak kena Oh Tembus dong Oke Mantap Kapan kamu mau pingsan Ship Dan shipnya Stuck guys Kita bakal kesini Biar dia lari ke arah sebaliknya Wow Wow gila itu ada banyak banget tuh Si Merlin Oh ini level 76 Wah lama nih Oh iya guys ini Gue gak tau kenapa Cuman si shipnya itu stuck gitu loh guys Kita harus Gue pukul kali ya Cuy Geser dong Pergi ke tempat lain Cuy Oh my god guys Shipnya stuck guys Kita cari ship lain kah Kita cari ship lain kali ya Coba kita pukul Mampus tuh Pergi loh Dia gak mau pergi dong guys Yaudah kita hajar ya dah Dia gak mau pergi Kita hajar Oh disana ada ship lagi guys Oke guys Jadi ini dia shipnya Dan kita bakal coba tame Level berapa Level 12 Gak terlalu tinggi juga Gak terlalu rendah juga Ya rendah sih Tapi cuman ukuran ship doang Kita gak perlu tinggi tinggi ya guys Jadi Ini kita bakal Tusukin bokongnya dengan ini Mudah-mudahan dia pingsan Dan dia nyangkut guys Di pohon Really ship Oh my god Oh dia jalan lagi Dia jalan Yeay dia pingsan guys Yeay Kita bakal taro Feeding through kita ya Kita bakal taro Feeding through kita disini Bam Terus kita bakal taro Yang namanya Apple Karena dia sukanya Apple guys Oke Uh cepet banget timingnya Uh kita bakal liat Kita bakal liat Kayak timingnya lumayan cepet juga guys Itu baru 1 apple Udah segitu Berarti bisa dibilang Kayak sekitar 4 apple lagi Ketame Oke Uh riding kita gimana ya Oh ridingku udah sampe sini ya Oh ini Ini timing Ini riding Ridingku rank 1 juga belum Oke guys Ini CV tinggal dikit lagi Nanti kalo saya kita bakal pulang Dan kita bakal timing Buat fur yang banyak Abis itu kita Kita sebenernya tinggal kurang 1 armor sih guys Tinggal kurang celananya ini Dia kurang 4 fur lagi Wow Banyak juga sih 4 fur Oke ini 1 gigitan lagi guys 1 gigitan lagi dan Seednya selesai Oke kita liat Lala Yes Oke guys Buat kalian yang pengen kasih nama Silahkan komen-komen aja di bawah guys Oke jadi ini Gue bakal ambil Ini ya Terus gue juga bakal Demolis Karena Sayang guys Materialnya Walaupun Oh ini Gue bakal coba bunuh guys Kita bakal Ganti dia jadi dosiler Dan gue bakal coba bunuh yang ini Karena Bramblehopper ini Bisa dapetin fur Karena kita cuma kekurangan 4 fur doang Buat kakinya guys Buat celananya kita Oke Kayaknya kita udah bisa deh Oke udah bisa guys Nice armor kita sekarang Semuanya udah leather Dan gue pengen coba Taruh grass gue kesini Dan kita bakal mulai crafting Oh polimod buatnya disini Oh Wow Wow Baru tau gue Oke Crap semuanya ya Dan tulang bak Oke Jadi gue bakal bawa pulang shipnya guys Dan Nanti kalo udah sampe rumah Kita bakal balik lagi guys Oke C'mon ship Let's go home Run Run for your life Itu arah rumah kita guys Dan ada dua reaper C'mon Horse run 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 for your life Oh my god Wah ini dangerous banget guys Ternyata ya guys Jadi Mudah-mudahan gue bisa berhasil selamat Gue kayak mau muterin ini dulu Oh my god Oops Ada dua reaper Oh Damn 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 Oh my god Oh ke kanan Oh aku tau Aku tau guys Kita Kita coba bunuh dia guys Kita coba bunuh dia ke tempat posisi yang tempat dewa tadi guys Oh no Nggak gitu caranya Jim Kita pancing dulu disini Kita perustamina guys Kita perustamina Oh no Gila 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 Reaper Ini kalo kita bisa bunuh sih Levelnya tinggi banget sih guys Oke Dia cepet banget sih Permasalahannya geraknya Sedangkan kita lambat banget Wuduh Dia sampai situ tuh Dia bisa kayak Dash Kita perustamina Game Please Staminanya reggae ini cepetan dong Oke Oke Sekarang kita bakal naik kesini Nice Nice Dia bisa Dia bisa dash nggak Oke Dia nggak bisa dash Oke kita bakal bunuh reaper nih Sebagai pembalasan ship kita yang udah dibunuh guys Oke Jadi gue bakal kayak gini terus Sampai reaper nih mati Nanti kalo udah mati Kita bakal balik lagi guys Yes Level 120 Reaper mati guys Wow Kita langsung naik level guys Kita lihat kita dapet apa Bunuh-bunuh dapet Uh Kita dapet ini Dan dapet ini Dan dapet ini Uh Cuman Kita kehilangan ship guys Dan Mungkin besok pagi Kita harus cari ship lagi kali ya Yay riding kita naik guys Apa Iya kita tetep harus butuh ship sih Karena ship bagus buat Fur Buat cari fur Karena kita perlu fur lebih nanti Pasti di masa depan Cuman Mungkin gue bakal timing shipnya di off camera aja Karena kalian udah tau caranya juga Atau Iya Kayaknya di off camera aja Karena ini udah terlalu lama juga Gue nge-recordingnya Yang pasti Hari ini kita udah berhasil nge-tame ship Cuman shipnya mati Dan dapet kita berhasil leveling Sampai level 18 Jadi hari ini kita Kita ternyata ini naik Naik berapa level kita ya Satu Satu level guys Wow Dan Ya Ini udah pagi Yang pasti Besok gue bakal Di next episode Gue pasti udah bakal punya Satu ship Buat Buat yang cari fur Abis itu mungkin kita bakal coba Timing antara dua ini guys Jadi tadi kan kita naik 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 skill riding Jadi kemudian besar di besok Kita antara tem Di range ini Atau kan kita tembor Bukan Bukan Antara tem Tem Kita kayaknya bakal tembor Karena kita udah punya horse Jadi kita bakal tembor Buat cari-cari berry Atau apapun itu Karena dia berguna juga Dan Ya Oke guys Jadi Sekian dulu episode kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton Thank you banget buat kalian yang udah Like, comment, dan share Thank you banget buat kalian yang udah nunjukin supportnya Jadi Kita tadi udah nge-tame ship Udah beberapa Ada beberapa Yang kita buat juga Crafting-crafting Sayangnya Shipnya kita tadi mati Dibunuh reaper Cuman kita berhasil ngebalasin Dendam ship kita tadi Dengan membunuhnya Tadi tuh reaper Reap 120 loh Gue ngeri juga loh Itu kalo kena sekali Kita kayak mati juga gitu Dan Ya Besok Kemungkinan besar kita bakal coba Tem yang namanya Bor guys Dan aku pengen coba upgrade Rumah kita ini jadi kayu Atau jadi hal Jadi sesuatu yang lebih bagus lagi Jadi Goodbye Dan sampai jumpa di next video Bye bye guys Bye bye guys